Oke sobat, balik lagi bareng gue disini di Jua Channel Oke jadi di video kali ini kita bakal upgrade si Vespa Sky Jadi sekarang kita lagi berada di Scoot Market Salah satu bengkel Vespa terpavorit di Bali, Anjas Oke jadi cuaca lumayan panas dan semoga hari-hari kalian menyenangkan Ini kita lagi berada di Denpasar Oke seperti biasa buat kalian yang baru bergabung jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng sampai rusak Jadi kita bakal masuk langsung karena si Sky udah di dalam boy Sub indo by broth3rmax Halo selamat sore Sore Tas Louis Ada yang bisa dibanting Oke jadi disini jual apa aja nih sebenarnya Louis? Ternyata ya, udah ngantung belah kebutuhannya apa aja nih Apa ya kebutuhannya ya, agak sedikit bingung ini ada velg-velg CNC CNC juga ya Kemudian part-part ringan, kemudian ini ada headlamp Ini kurang lebih apa yang kurang nih di motor ini? Yang kurang tak liat lampu-lampuan ya? Perlampuan? Iya Ada gak yang ready? Kalau yang ready banyak sih Kalau untuk stop lamp Stop lamp tipe apa aja ada nih? Kalau yang paling bawah itu apa plus? Atasnya ada NC Atasnya itu ada no brand Untuk stop lamp ya Tapi paling ramai sih Untuk segi desain dan segi harga Yang no brand sih paling banyak orang dari Yang no brand paling atas ya? Yang paling atas ya Itu tuh harganya kisaran berapa? Kalau harganya no brand di 650 650? Ya garansinya 1 bulan Garansinya 1 bulan? Nah untuk headlampnya? Headlamp kalau paling laris disini DRL makanya Yang DRL? Garansi 1 bulan juga disini Itu harganya? Harganya 1,850 udah sama pasang Terus garansi tetap 1 bulan Ada garansi juga? Anjay kayak beli kulkas ya Kemudian apalagi nih? Itu ada handle handle juga Banyak Dan perintilan-perintilan kecil Dari marus Dan ada copper fan Oke jadi disamping part-part racing Ada part-part standar juga disini? Part standar ada beberapa Tapi rata-rata kita aftermarket sih Untuk Tanar paling kirian Dan motor Makanya pol ini ada Malusi ada Kawaran ada Jadi bervariasi ya? Iya pasti Sesuaikan dengan budget Kalian? Sesuaikan dengan budget Sesuai kebutuhan Oke Jadi ini bisa langsung pasang disini juga ya? Bisa Untuk semua tergantung part-nya bisa Ada yang disuasang Ada yang belum sama Angkos pasangnya tergantung part-nya Oke Kemudian disini bisa service juga gak? Service bisa Tergantung kalau disini harga service Tergantung CC motor Sama tergantung Oli yang dipakai Oke Kalau untuk 125 CC itu Startnya dari 175 sampai 250 Kalau 150 CC Dari 200 sampai 250 Itu bayar segitu dapatnya apa aja nih? Dapatnya cleaning injector Cleaning CVT Terus Service di bagian busi Untuk pengecekan busi Pengecekan air filter Terus Misalnya ada part yang deol Kayak rollernya udah pegang V-beltnya udah harus diganti Itu pasti di info sama mekanik kita Biar performa motornya makin bagus Makin bagus Ini karena banyak orang Kejadian Takut keluar 200 ribu Tapi abisnya jutaan ya? Jutaan Ini juga ada baru dateng Motornya udah jebol Udah jebol? Udah dateng disini jebol Itu karena wali 200 ribu juga Ini Karena memang Pespa ini Perawatannya harus serba ekstra Karena cepet banget ya Jebol ya Lebih mudah dari motor-motor pada umumnya Salah dikit jebol Oke Oke gini bisa dilihat gak stop lampnya? Stop lamp kalo untuk Yang mau diganti Kira-kira yang cocok buat si Sky ini yang mana gini? Entah liat sih Yang desainnya gak Gak ngebosenin Dan untuk kerepannya juga masih bagus Yang ini sih Yang unbrand ya? Yang no brand? No brand Untuk demaker Pasti gini Yang DRN Untuk yang non brand ini kan ada dua Ada yang clear ada yang smoke juga Ini yang paling cocok yang mana nih? Kalo liat dari kosong motor pasti smoke lah Yang smoke ya? Iya Karena mainnya kan main hitam tuh Biasanya ikut smoke Kalo clear kan belang jadi motor Oke jadi kita pake yang smoke Kemudian untuk yang DRL itu Ada berapa jenis? Satu aja? Kalo DRL satu aja sih Paling Tergantung tipe motornya Kalo ini kan primavera nih Ini sprint Itu aja paling bedanya Bedanya itu aja Oke kita bakal install langsung Yang Apa namanya? Headlamp yang DRL Kemudian Stop lamp yang No brand Yang smoke ya? Iya Yang warna hitam Kaloェ tau Kalo oke jadi ini dia penampakan dari dekatnya jadi ini ada lampu semacam lampu kotanya tuh ya iya makanya dibilang lampu DRL karena DRLnya yang utama disini jadi ada lampu yang mempercantik tampilan lah untuk DRL ada 3 set sebentar ya DRL, lampu senjalanya, terus ini lampu utama, ini lampu dim, lampu jauh, jadi ada 3 model jadi ini pada malam hari cerah nggak? wih, mampu ya heheheheh kemudian itu dia stop lampnya yang brand ini lebih mirip ke power one ya? bener, lebih mirip power one tapi harganya setengahnya power one setengah harga? setengah oke kita bakal install langsung, kalian stay tune terus di tubejiwacino damn selamat menikmati selamat menikmati oke boy, jadi kita berhubung berada di salah satu toko part modif Pespa yang ada di Bali yang paling favorit anak-anak udah cuman sekarang ya ini kita bahas sedikit harga-harga part-part Pespa, new pada umumnya oke, jadi untuk velg-velg yang di atas tuh, nama velgnya apa tuh Ki? kalau yang paling atas tuh, semua ini Riesto gak ada ya? Riesto kalau yang paling atas tuh, yang terbaru kopinya Marus W126 lah W126 ya? jadi kopinya Marus W126 itu untuk harganya? harga tuh Rp4250 pilih yang atas Rp4250? yaa terus yang paling bawah itu yang Rp125 Rp125 Marus W125 cuman kopinya untuk harganya? harga Rp3,900 terus yang paling bawah itu yang Marus Drag yang Marus W Drag ya? harganya Rp4150 Rp4150, jadi kalian bisa lihat ini bedanya yang model Marus W Drag sama yang Riesto Rp2 kopi-an dari W126 Rp126, tengah-tengah Rp125, paling bawah yang Drag semua kopi-annya Marus modelnya oke aman dari segi bahan memang beda tapi untuk durabilitas atau kekuasannya bisa diadu masih aman ya? aman, kalau pakai daily pakai willy willy kemudian tuh untuk kenal pot yang ready ini itu yang model standar? untuk kenal pot banyak sementara yang ready cuman yang dipajang tinggal yang ini untuk Shijuro lengkap disini ada M1, M2, M3 Shijuro standar racing inlay 38, inlay 45 dari special edition ada juga itu special edition yang hitam yang hitam ya? yang silver ada juga lengkap kalau Shijuro disini ini untuk yang standar racing ini harganya berapa anggih? kalau yang standar racing yang biasa itu itu Rp1450 itu yang di luar special edition dan inlayatnya 38 oke terus untuk yang paling atas itu di Rp1850 itu yang black edition yang special edition inlayat 38 juga inlayat 38 ya? ini suaranya pasti halus, adem, dan ngebass ya? ngerakin basah hahaha udah untuk war-war kirian juga komplit banget disini ini ini yang paling rame saat ini khususnya di Bali kalau ke bengkel pespa seperti ini ngapain aja Ki? tergantung ya soalnya ada banyak kebutuhan untuk pespa metik tapi rata-rata kalau untuk sekarang karena biasanya habis service kan untuk biasa lah udah sekarang kan gue gak butuh jadi kebanyakan di kirian untuk kirian biasanya ada motor atau kawahara karena kurang meriah lah tapi kalau memang untuk jangka panjang biasanya pakai polini atau malusi polini atau malusi jadi balik lagi ke kebutuhan dari customer itu sendiri oke nah sekarang kan musim hujan nih? musim-musim ini penyakit yang paling umum terjadi pada pespa menurut Ki pribadi apa nih? kalau musim hujan paling di ban ya? di ban? kalau misalnya pannya habis pasti slip pasti slip otomatis pasti ganti ke ban yang lebih baru jadi itu demi kenyamanan berkenaan gripnya yang lebih baik ya? iya bener kalau untuk ban disini ada baru dua sih untuk mereknya ban FDR sama ban ADX ADX untuk FDR sebenarnya lagi gosong kebanyakan sekarang peminatnya ADX sebenarnya sebagai pengganti dari Maxxis karena Maxxis kan udah stop produksi udah stop produksi ya? jadi ini dia ban ADX yang milu premium apa yang namanya? milu premium milu premium susah ya but ya jadi untuk ban ADX itu harganya kurang lebih berapa anggih? depan belakang tergantung ukurannya yang up size ada 110, 120, 130 untuk yang 110 itu di 575 untuk yang 120 di 625 untuk yang 130 di 675 itu udah free yang kau semangkan pasang free pasang ya? oke dan ini ada jok ini kalau misalnya beli jok disini sistemnya gimana? kalau jok disini sistemnya trade in biasanya kalau rata-rata custom jok itu kan kita harus mesen lah mesen sama nunggu nunggu biasanya orang paling males kayak gitu kalau disini ready misalnya punya jok tinggal bawa kesini nanti dituker jok standar kalian bawa kesini nanti tinggal nambah kalau untuk yang ini itu pakai MBT Carrera terus motifnya yang polos untuk yang ini kena di 450 di tukar sama 450 ya? iya jadi namanya tukar sama sih oke karena biasanya jok-jok Vespa tuh sering banget ya robek kan? apalagi kalau kita banyak melihara kucing di rumah di cakar-cakar kemudian untuk kerudung motor ada disini beli? kerudung motor ada kerudung motor, kerudung jok biasanya kalau kerudung motor disini paling rilis sih yang plastik yang plastik itu 50 ribu 50 ribu ya? kalau untuk yang kain disini ada dari merek SIP itu di 425 jadi ini ya? ini kerudung yang kain yang belakang kerudung yang plastik yang waterproof cover seat ini yang buat jok buat jok? iya, kalau yang itu 125 oke jadi semuanya udah ter-cover semua disini kalian bisa langsung rapat sesuaikan dengan kebutuhan kalian oke boy, jadi kita sudah install headlamp nya ini pake daymaker yang DRL kita cek seperti apa sih? wedeh ini malam hari terlihat lebih terang boy oke lampu atas oke, jadi seperti ini penampakannya kemudian untuk stop lamp belakangnya kita udah ganti pake yang no brand jadi makin terlihat ganteng untuk total modif kita kali ini sekitar Rp2.350.000 ini harganya Rp1.850.000 kemudian stop lamp belakang sekitar berapa tadi ya? Rp500.000 Rp500.000an ya? Rp500.000an ya? Rp500.000an ya? jadi seperti ini project kita kali ini nanti kita bakal upgrade di bagian block CPT sand juga kita bakal ganti lagi kemudian untuk dekal kita bakal tambahin oke kita gantinya di scoot market oke sobat jadi mungkin demikian video vlog upgrade si Sky kali ini semoga bisa menambah wawasan dan menginspirasi kalian jadi modif Pespa perlahan ya bisa dikatakan low budget lah ya jadi demikian video kali ini saya Jiwa Channel dan ini si Sky kemudian di scoot market pamit untuk diri see you in the next video Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Terima kasih telah menonton!